Ya jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya Ini tinggal kita rapi-rapikan aja ini ya Ini kita opal-opalkan aja ini bagian-bagian ujung-ujungnya ya Ini kita opal-opalkan aja Nah jadikan seperti ini ya teman-teman kira-kira ya Nantinya Ini untuk bagian depannya Assalamualaikum Apa kabar sobat miniatur? Di video ini saya ingin berbagi pengalaman saya teman-teman ya Cara ngebuat kabin miniatur truk Menggunakan pola stiker ini ya teman-teman ya Jadi ini rencananya ini pintunya bisa dibuka ya teman-teman ya Kalau yang ini kan ini semua enggak Ini semua mati nih ya Ini enggak bisa dibuka Nah dan ini enggak ada kacanya ya Ini rencana Pembuatan kabin yang ini Ini nanti kita buat kaca ya Kita pasangin kaca Dan ini pintu bisa dibuka nanti rencananya ya Jadi bagaimana sih caranya saya Ngebuat ini ya Kabinnya ini dan mengikuti ukurannya ini Mengikuti pola stikernya ya Ya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya Videonya ini Di like Di subscribe Dan di share ya Siapa tahu ada yang membutuhkan ya Dan jangan lupa juga Kamu tekan tombol loncengnya Agar kamu enggak ketinggalan video terbaru dari saya Jika semuanya sudah Langsung saja kita ke tutorialnya Check it out Ya jadi ini stikernya yang udah saya potongin ya teman-teman ya Ini stiker udah saya potongin Dan untuk mendapatkan hasil ukurannya itu Ini udah juga saya potongin ya Ini untuk bagian kabinnya Dan ini untuk bagian pintunya Ini ya yang ini Bagian pintu Ini bagian kabinnya Dan ini untuk di bagian slebornya ya Nah untuk pembuatan kabin ini Saya menggunakan triplek Ini udah ada yang saya ukur ya teman-teman ya Ini udah ada yang saya garis-garis ini ya Nah ini Ini mengikuti polanya ini ya teman-teman ya Nah ini Ini mengikuti pola stiker yang kita potongin Contohnya ini ya Ini yang belum saya potongin ya teman-teman ya Ini kan ada ini garis-garis yang untuk Kabinnya untuk pintunya ya Nah ini Dan ini untuk bagian slebornya Contohnya seperti ini yang udah saya potongin Nah ini yang udah saya potongin Saya malkan di triplek ya teman-teman ya Lalu Di bagian kacanya Bagian pintunya ini Ini lalu saya garis-garisi ya teman-teman Ini saya gambar dulu Ini untuk bagian slebor Ini nanti belakangan aja teman-teman ya Untuk di bagian slebornya ini belakangan Oh bang itu kok ada sisa bang Nah ini Kalau untuk kabin yang seperti ini Biasanya Ini kita lebihkan nanti ya Untuk pemasangan slebornya Nah disini Kira-kira nanti slebornya ini kan disini ya teman-teman ya Nah jadi kira-kira seperti ini Jadi ini kita lebihkan aja Kira-kira setengah senti ya Nah lalu ini tinggal kita potongin ya teman-teman ya Untuk ukurannya Dan ini udah saya buat ini ya Untuk tinggi depannya Ini udah ada juga Saya potongin Untuk bagian depannya Ini saya buat 7,8 senti ya teman-teman ya Untuk bagian depan Dan untuk bagian atas Ini saya buat 8 senti nanti ya teman-teman ya Kira-kira Dan untuk yang belakang Untuk bagian kabin belakangnya itu Ini udah saya buat Ini ukurannya 9 senti ke bawah ya teman-teman ya Ini kurang lebih ini 8 senti setengah ini ya Dan kalau untuk lubang kaca ini Ini pantas-pantes saja Karena rencana nanti mau saya pasang kaca ini Ini untuk kelebaran Kesampingnya ini Ini 3 senti Dan untuk tingginya ini 1 senti setengah ya Dan untuk yang lubang ini ya teman-teman ya Ini nanti kita sesuaikan lebar sasisnya aja ya teman-teman ya Kalau untuk yang ini Dia panjang atas Ini 7 senti ya Dan yang bawah ini 8 senti Lalu kita potong miring ya ini teman-teman Ini miring Nah Ya jadi untuk prosesnya ini Ini kita potongin dulu ya teman-teman ya Oke Ya disini saya menggunakan Piso karter ya teman-teman ya Untuk motong tripleknya ini ya teman-teman ya Lalu bagian kacanya Ini kita lubangin ya teman-teman ya Biar nanti gergajinya bisa masuk ya Ya disini saya menggunakan gergaji ukir ya teman-teman ya Untuk menggunakan ini Santai-santai aja Nggak usah buru-buru Dan di setiap yang berbelok itu Kita usahakan Pelan-pelan ya teman-teman ya Agar hasilnya maksimal ya Jangan lupa ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk bagian yang ini Tadi kan kita potong ya teman-teman Jadi ini kita sambung lagi Ini kita lem aja Ini udah cukup ya Untuk di bagian Antara dinding kabin belakang Dengan slebor ini ya teman-teman ya Lalu kita amplas lagi ya Sampai kira-kira rata ya teman-teman ya Ya jadi ini ya teman-teman ya Yang udah saya potongin tadi Dan ini udah saya gosokin ya teman-teman ya Ini udah saya gosokin Jadi seperti ini ya teman-teman Kalau yang udah dipotongin ya Ini udah dipotongin Dan ini untuk bagian pintunya Nah sekarang tinggal kita Proses Merakitnya ya teman-teman ya Kita rakit dulu Ya jangan lupa Ngopi dulu ya teman-teman ya Biar fokus Biar konsentrasi ya Ya pertama kita Pasang dulu Bagian atasnya ya teman-teman ya Bagian atas kabinnya ini Nah untuk pemasangannya ini ya teman-teman Ini karena kita mengikuti pola stiker Jadi kita harus mengikuti ini ya Pola stiker ini Jadi untuk pemasangan Atas kabinnya itu harus gini ya teman-teman ya Karena kalau kita pasang dari atas Ini dia akan lebih ya teman-teman Nah jadi nanti gak tertutup stiker Dia ini nanti Jadi kita masangnya itu harus Di bagian samping gini ya Nah jangan dari atas gini ya Oke You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back Right back You say that I'm hypnotic And that I caught you like that It's like every time I walk into the room You know you want what I have I have Turn it on Turn it off Can't tell if I love you right back Dan untuk bagian yang belakang sama ya Nah Nah Tensinya harus gini ya teman-teman ya Can't tell if I love you right back But you love me like that Night pop is off in your head You say I'm a little odd I love to make a mess Guess I'm a little unconventional Guess I'm a little unconventional So call it what you wanted Cause when I leave you like that It's like every time I settle down I turn around and want what I had I had I know that it's a gamble To pull your heart in my hand But if you give me just a little time I'll show you something you never had Never had Turn it on Turn it off Can't tell if I love you right back Moving in, moving on Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back But you love me like that Night pop Iya Jadi seperti ini ya teman-teman ya Nah Jadi kira-kira Kalau dipasangin sticker dia Nantikan seperti ini ya Nah Ini ya Lalu Ini Kita coba-coba kita tes-tes dulu Nah Lalu bagian yang sampingnya ini Sudut-sudutnya semua ini ya Bagian kiri Sisi kiri Belakang Atas Dan ini Kita opalkan ya Ini saya garisi dulu Ini kita garisin semua ya Agar nanti bisa lurus Waktu mengopalkannya ya teman-teman Disini saya mengopalkannya Menggunakan Kertas pasir ya teman-teman ya Menggunakan amplas Nah Jadi buat teman-teman yang punya gerinda Itu bisa menggunakan gerinda ya Ya Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya Ini tinggal kita Rapi-rapikan aja nih ya Ini kita opalkan-opalkan aja Ini bagian-bagian Ujung-ujungnya ya Ini kita opalkan-opalkan aja Nah Jadi kan seperti ini ya teman-teman Kira-kira ya Nantinya Ini untuk bagian depannya Ya kan Lalu ini Lalu ini di bagian pintunya ya Ini nanti kita pasangin Ensel Nah kira-kira seperti ini Nah gini ya teman-teman ya Jadi kan ini Cabinnya Lalu ini baknya ya Yang ini ya teman-teman Jadi dia seperti ini Jadi dia seperti ini Nanti kira-kira Kalau dipasangkan ya Nah ini nanti Rencana ini Baknya ini ya Nah Seperti ini Jadi untuk Pemasangan stikernya ini ya teman-teman ya Untuk pemasangan stikernya ini Ini rencana mau saya cat dulu Ini semua mau saya cat Untuk bagian bak Bagian cabin Saya cat dulu Baru saya pasang stiker ya Jadi sekian dulu ya Video dari saya Jangan lupa Video ini di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax